Bagaimana menikah? Jadi duf rebana itu disunahkan, ingat disunahkan agar ada ketika pernikahan dan hari raya. Jadi ketika pernikahan ada nasyid-nasyid yang pakai duf, jadi pakai rebana. Itu dipakai anak-anak kalau mereka bisa nyanyi, bisa pakai rebana boleh. Bahkan itu dianjurkan sama Nabi alaih surat wassalam. Jangan antum pernikahan yang disepel Al-Quranul Karim. Tidak tepat, karena ini lagi senang-senang. Maka disuruh pakai duf. Atau tadi dikatakan danggutan. Na'udhu billah jauh. Sebagian orang, uh di jember ini ada iklannya besar. Pernikahannya fulan-fulan. Ngundang penyanyi ini. Ngundang penari ular. Ngundang ini, macam-macam. Na'udhu billah nizarij. Itu dengan pakaian yang mininya, biduan-biduan wanita ya. Itu anak kecil pada nontonin. Siapa yang tanggung jawab? Putu jawab. Tolong. Pernikahan itu kan mencari riba Allah. Biasanya ditulis mohon doa. Restu. Kau minta doa, tapi kau melakukan sesuatu yang Allah murkahi. Gimana itu terjadi? Kau lihat bagaimana Nabi menikah. Bagaimana putri-putrinya dinikahkan sama Nabi alaih sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana Aisyah ketika mendatangin pernikahan. Itu ada semua syariatnya. Tinggal kita pelajari. Kita kan gak mau belajar. Banyak diantara kita emang, yaudhu Zed biasanya kayak gini, kayak gini. Belajar jamaah. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang diminta tambahan oleh Nabi alaih sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Cuma ilmu. Wa kul rabbi zidni. Ini gak tambahan ilmu. Agar kita faham. Dengan ilmu kau faham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Anda mohon maaf jamaah. Anda juga kuatnya cuma sampai sini.